Intro Hotman Party Show 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 Sepatu gue ini karena kemahalan Rekannya gak pantas taruh di bawah deh Oh orang kaya Aduh Kamu boleh dipegang gak sepatunya? Kamu boleh dipegang gak sepatunya? Kemarin baru beli Berapa harganya kasih tau dong Pak Bos? 45 juta Oh my God Oke Sudah ada handphonenya tadi gue liat Gimana? Oh iya dimana ya handphonenya? Coba cari Bang dimana tadi handphonenya? Aku nyari nanti bagian sini malah Gimana? Coba Jadi udah boleh diliat nih Mau liat nih Mau liat WA terakhir sama dia jam berapa? Kepo A gue Coba liat Aduh Tuh Jam berapa itu? Aku aja baru buka nih Barusan tuh Apa itu? Barusan tuh Oke Tunjukin dong Tunjukin dong ke kamera Coba liat dong Ntar dulu Pengacara Hotman Paris Ntar dulu Meja persidangan Oke Oke Sesuai dengan barang bukti Sesuai Semua diam Penonton Orang kakak ada yang ngomong Siapa yang disuruh diem sih Gak ada yang ngomong Hari ini Gak ada yang ngomong Hari ini Dari pagi sampai sore Tidak ada WA Dua orang pacaran Aduh Kau gak ada WA Itu kan WA Kemarin kemarin Itu hari ini Kemarin ada gak? Kemarin ada tuh WA pertama hari ini adalah Jam 16 43 Artinya sesudah selesai Segmen pertama Show kita barusan Oke Saksi Saksi Kamu saksi Lolita Jam berapa ini? Jam 16 43 Jam berapa itu? Barusan Sekarang jam 6 49 Abang Abang Itu salah Abang Salah lihat tuh panjang Sebenernya Tapi ini kosong Mana? Karena kan aku emang suka Encet-encet gitu Bukan Tapi kan Kebiasaan Oke Kebiasaan aku Encet Soalnya Soalnya Memori aku kepenuhan Kayak hati aku Kayak hati aku Kayak hati aku Iya Kayak hati Kebiasaan Kan kita Kita anak kondak Biasanya Kita hapus itu Chatting grup Kalau sama pacar Kita selalu lama-lamain Abang Abang kan anak kondak Biar gak ketahuan Ceritanya Gimana sih bang? Sesuai dengan persidangan hari ini Ternyata dari pagi sampai sore Tidak ada WA SMS Wah Ini WA Oke Jadi WA-nya barusan Iya Tapi itu fotonya bener sih Fotonya 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 bener tuh Lihat tuh Fotonya Gak ada yang salah Coba abang liat baik-baik Fotonya 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 Presiden Amerika Juga bisa gue taruh Abang pacar aku Banyak soalnya Oh Eh beneran Namanya di handphone Ninja Hattori Lo gak percaya sih Apa gue tuh Ninja Hattori Ninja Hattori Oke Jadi 26 Desember 2018 26 Desember 2018 Sebelum 26 Desember 2012 kau udah pernah masuk TV belum? Masuk TV udah Masuk TV udah Cuman Dan balik lagi karena keluarga Gak mintanya aku Gak di dunia entertain Jadi nyanyi itu cuman jadi hobi aja sih sebenernya Tapi prioritas aku tetep karir Supaya kayak Bang Hotman Karirmu apa? Aku sekarang semester 8 hukum Semester 8 hukum 11-12 lah Bang Hotman Umbur berapa sekarang? Sekarang umbur berapa? Aku Lahir tahun berapa? Aku terakhir 92 Berarti umur berapa sekarang? 27 27 18 tahun sih Bang 18 tahun Enggak serius 27 ya? 20 26 Oh 26 26 udah sampe kenar dokter Asih Kan aku telat sekulianya Prestasi kamu Menyanyi apa yang pernah menonjol? Udah pernah rekaman belum? Rekaman udah Udah dua single lagu Begitu Terasa ah Saya mau tanya sekali lagi Aduh Saya jujur Terkesan dengan Buntuk bodimu Artinya apa? Ini asli atau enggak? Asli dong Ini asli dong Tapi enggak boleh dipegang Menurut kau asli enggak nih? Asli dong Asli semuanya punya asli Kalau dilihat sih enggak ketahuan Kata Pak Bos Biar tahu harus dipegang Gimana? Yang megang siapa? Kalau udah ada sih gue yakin asli Kata enggak punya Karena enggak ada Sedang dan ini pasti nomor 32B Kok tahu sih Bang? Kok tahu sih? Kayaknya sering ya? Sering ya? Lihat Buaya darah Oh iya dia buaya darah Salah salah Menurut 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 Belakang duduk lagi Oke Duduk lagi Oke Apa lagi? Jadi tadi bilang kenal sama Vicky itu Mulai deket tanggal 26 Desember Kenalnya dari mana? Siapa sih yang kenalin? Ada temenku yang kenalin grup band juga sama nyanyi juga Oh penyanyi juga ngenalin Terus denger-denger nih katanya Sekarang kamu tuh udah mulai cemburu-cemburu sama Vicky Bener gak sih? Emang ada yang dicemburuin? Siapa wanita itu? Oh siapa itu? Siapa siapa? Siapa siapa? Kok Abang lebih tahu sih daripada aku? Oh dia tuh ini banget Cepat-cepat update Tahu juga pernah berantau sama Wilon apa? Siapa? Ah? Ya bukan Wilon siapa sih namanya Enggak ada Ada namanya Ada namanya siapa namanya Udah Abang udah ngusuk situ-sini aja Sini-sini Aku geser Sini-sini 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 Sini Oh mantan pacar Ada apa sama dia? Enggak aku gak cemburu sama dia sama sekali Jadi apa dong? Kemarin cemburunya tuh cuman karena yang masalah Kemarin ada sempet DM-DM gitu sih Banyak yang masuk ke Instagram aku Dari siapa? Dari orang-orang banyak Terus habis itu aku kaget Terus setelah Tapi itu cuman sesaat doang sih Aku marahnya berantemnya sebentar doang Pas udah tatapan mata Dia udah jelasin Yaudah Baikan lagi Dan cemburu itu hal yang wajar Coba kamu Kalau pacar kamu Nge-DM cowok lain Pacar gue nge-DM cowok lain Cewek kali Oh iya iya Kan cowok lain Cewek lain Cewek lain Cewek lain Ya burulah Apakah memang di dunia artis itu sekarang sudah terjadi sistem panjang sosial dengan pura-pura pacaran sama orang lain agar nama kita mencuat? Enggak Kenapa sama Hotman jauh langsung meroket Sambang Sambang Habis ketemunya sama Vicky duluan Yang saya belum pernah dalam hidup saya menemukan ada wanita orang Tionghoa nyanyi dangdut Baru sekali ya Baru sekali Baru sekali Tadinya lagu pop Juan habis itu pindah ke aliran dangdut Karena waktu itu aku diminta sama ada label Oke Yang minta aku untuk nyanyi lagu dangdut Nyanyi dangdut Selama kau pacaran sama Vicky hadiah apa yang pernah dikasih sama kamu? Nah itu dia Bunga 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 tingkat satu juga masih bisa Tapi Ukuran artis itu kan bukan bunga apakah Tapi bisa jadi emang bener dikasih bunga loh pak bos Abis katanya mereka itu kalau jalan-jalan ya kalau pak bos kan ngajak jalan-jalan cewek kembali Iya Ke day club yang kita bisa berenang sambil ke sunset Kalau Vicky ngajak jalan-jalan dia ternyata ke pasar malam Iya Coba Itu bener gak? Itu bener gak? Bener gak? Atau itu mau meminta simpati masyarakat? Katanya soalnya Vicky ngajak jalan-jalan dia ke pasar malam yang di lapangan lapang Maksud kamu kayak seolah-olah baru TKW dari Malaysia pulang Terus nonton ke pasar malam? Katanya sih begitu Katanya ke pasar malam